Penyidik Polda Metro Jaya kembali menyambangi kejaksaan tinggi DKI Jakarta untuk melakukan ekspose kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Pemirsa kita langsung bergabung dengan reporter Julita Telambanua dan Gerald Duitama langsung dari lokasi. Julita bagaimana jalannya ekspose kasus Mirna hari ini? Ya duni saat ini masih berlangsung ekspose lanjutan Polda Metro Jaya di kejaksaan tinggi dan tadi Krishnamurti, Dirkrimum Polda Metro Jaya bersama dengan jajaran penyidik dari Dirkrimum datang ke gedung kejaksaan tinggi ini pada pukul 14. Mereka membawa sejumlah berkas tambahan terkait dengan kasus meninggalnya Mirna Usai minum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia. Mereka juga akan, mereka juga tengah menjelaskan berbagai hal hasil dari prarekonstruksi yang telah digelar beberapa waktu lalu di Grand Indonesia. Dan meskipun hingga saat ini doni dan juga pemirsa kita tahu belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya namun ekspose ke kejaksaan tinggi ini dianggap penting oleh Krishnamurti dan ia mengatakan bahwa ekspose ini agar nantinya ke jaksa penuntut umum dapat sepaham saat kasus ini siap disidangkan ataupun sudah masuk ke pengadilan di mana JPU harus sepaham dengan apa yang ditemukan oleh penyidik saat di TKP ataupun berdasarkan hasil penyidikan selama ini. Dan Krishnamurti juga menyatakan beberapa waktu lalu bedanya kasus ini dengan kasus-kasus lainnya ini memang agak lama tersangkanya diumumkan ataupun ditetapkan karena memang hampir seluruhnya dari kasus ini harus dibuktikan secara ilmiah dan ini juga yang diminta oleh pihak kejaksaan tinggi sebelumnya sudah ada ekspose untuk pertama kalinya selasa lalu di mana mereka meminta keterangan saksi ahli tambahan dan pada hari ini juga Polda Mitrojaya membawa berkas tambahan tersebut sebelumnya sudah ada saksi ahli yang juga diperiksa oleh Polda Mitrojaya diantaranya adalah saksi ahli psikologi forensik saksi ahli laboratorium forensik dan juga saksi ahli pidana yang telah diperiksa ini, Doni. Ya Julita, setelah ekspos hari ini apa langkah selanjutnya? Apakah pengumuman nama tersangka kasus bisa dilakukan? Ya Doni, untuk tahapan selanjutnya setelah ekspos ini belum kami dapatkan dari Krishnamurti namun tidak memungkiri apabila nantinya ada berkas yang harus dilengkapi kemudian saksi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan dan kemudian apakah nantinya akan segera diumumkan nama tersangka ini belum kami dapatkan dan belum dipastikan karena saat ini pun ekspos masih berlangsung namun yang jelas Polda Mitrojaya sebelumnya mengatakan telah memiliki bukti yang kuat dan mereka telah mengantongi nama yang kemudian disangka melakukan hal ini namun ini belum diumumkan dan kemudian juga kita lihat beberapa waktu lalu telah diperiksa sejumlah saksi dan bahkan ada beberapa orang yang disebut sebagai saksi kunci diantaranya adalah Jessica yang merupakan teman Mirna minum kopi pada saat itu Jessica ini juga yang memesankan kopi Mirna kemudian Mirna dan kemudian diketahui belakangan bahwa kopi tersebut mengandung cyanida kemudian juga pembantu Jessica juga sempat diamankan karena dianggap penting dan merupakan salah satu saksi kunci nanti kemudian di pengadilan Doni Ya baik, pemirsa Julita Telambanua dan juru kamera Gerald Duitama melaporkan langsung dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta